Intro Guys, balik lagi bersama gue, Michael, reja terakhir dari Sekai Di segmen Coffee Shop Talk kali ini, gue mau ngebahas drama yang terjadi di minggu ini guys Sorry kalo videonya rada-rada telat, maksudnya kan kalo bahas drama kan rada-rada cepet ya Cuman kenapa gue tetep masukin ini ke jadwal hari Jumat Karena menurut gue dramanya sebenernya drama cemen yang bukan levelannya isekai atau levelannya gue untuk ngebahas Karena dramanya menurut gue drama-drama cetek guys Tapi karena banyak permintaan yang masuk di whatsapp, opa bahas dong, opa bahas dong, opa bahas dong Terus gue masih sempetin jawab ke mereka, gak ah gue males bahas drama ini, gue maunya bahas dramanya yang lebih-lebih gede Kalo ini drama-drama yang menurut gue masih hitungan cemen, jadi gue males kan Tapi karena banyak banget tuh, lewanya masuk, akhirnya gue bikin polling lah di Instagram Nah hasil pollingnya itu 80% minta gue untuk ngebahas, 20% bilang gue untuk jangan bahas Jadi sesuai dengan permintaan yang ada di Instagram dan sesuai dengan kredibilitas gue dong ya gitu kan Udah bikin postingan, bahas apa jangan nih ternyata peminatnya banyak kan bilang bahas Terus gue gak bahas gitu ya, malu juga gue kan Jadi kita akan bahas dramanya yang kemarin kejadian itu, tapi kita bahas singkat aja Oke kita bahas cepat aja, ada drama dari seorang Oval Rian Laga Dia bilang, kok ada ya orang nyantai di cafe-cafe bawa action figure, buat apa emang? Gak lama setelah postingan ini dibuat oleh beliau, jadilah viral, di-share kemana-mana Salah satunya ke grup WhatsApp gue, Alumni Seikai Masuk juga ke grup sebelah, masuk juga ke grup lain, masuk juga ke grup WA ini, masuk juga ke grup WA itu Hampir semua grup yang gue masukin itu, ngebahas ini dan seperti kebakaran jenggot Kalau gue, gue pribadi nih, pribadi Gue ngeliat postingan ini sebagai apa ya, sebagai sesuatu yang biasa Tidak perlu ditanggapin lebih Kenapa? Karena gue yakin ini adalah honest mistake dari dia Dia memang berniat bertanya, bukan berniat bikin meme atau bukan berniat ngebully gitu Enggak, kenapa? Saat gue liat profile picture-nya anak, profile picture-nya anak juga anak-anak wibu juga Cuman bukan anak mainan, tapi lebih ke anak cosplay atau lebih menyukai seorang cosplayer atau admirer dari seorang cosplayer lah gitu Jadi, ya dia memang gak ngerti gitu Justru, gue malah menyayangkan jawaban temen-temen semua yang malah jadi ngebully gitu Bukannya soal suci ya, untuk bilang, eh jangan dibully, jangan dibully Enggak, enggak juga, kalau memang harus dikenakan sanksi sosial ya dikenakan aja gitu Cuman gini loh, menurut gue, anak ini tuh gak ngerti Apa nikmatnya membawa mainan di cafe sambil ngobrol bersama temen-temen lain Jadi, sayang rasanya kalau memang disudutkan atau dipojokkan Kalau gue, justru gue akan memberikan edukasi ke anak ini Gini loh, kita tuh ngumpul-ngumpul beginian tuh di cafe tuh karena begini loh Satu, tempatnya AC, dua, tempatnya bersih Terus ada banyak parts, kalau jatuh jadi gampang kelihatan Terus kita juga bisa sambil ngobrol, kita juga bisa sambil foto-foto Kita juga bisa ketemuan temen yang lain yang mungkin datangnya telap gitu kan Soalnya kan kalau di rumahnya si A, di rumahnya si B, di rumahnya si C Mungkin tempatnya kecil sehingga kita gak bisa gathering gitu kan Sebenernya gak ada bedanya loh Main-mainan di cafe dengan arisan di cafe Dengan unboxing sneakers di cafe Dengan main card game di cafe Itu gak ada bedanya loh Dengan berkosplayeria di cafe gitu Gak ada bedanya gitu Jadi ya kebetulan aja medianya adalah toys Gak ada bedanya loh sama anak-anak fotografi yang bawa kamera, bawa lensa ke cafe gitu Gak ada bedanya, bedanya cuma media doang Jadi kalau gue sih sebenernya sih Gue akan memberikan edukasi Mungkin tidak dibully masal Tapi dengan cara memberikan edukasi yang baik dan benar gitu Kalau nih anak ternyata masih Kalau memang ternyata nih anak idenya atau konsepnya adalah iseng Barulah dibully masal guys Terus gak lama setelah itu Anak ini juga bikin lagi postingan Yang menyatakan sebenernya dia itu cuma nanya doang ala kadarnya Jadi dia juga dibilang Udah bang, udah bang gue cuma nanya doang gitu Kasian juga sebenernya Cuman ya balik lagi lah Biar dia juga jadi berhati-hati Dalam mengetik kata-kata di kemudian hari Nah yang lucu dari kasus ini apa? Yang lucu dari kasus ini justru malah muncul tanggapan-tanggapan Yang menurut gue menarik dan pantas untuk dibacakan Khususnya dari temen-temen gue yang namanya gue sensor ya guys Ini salah satunya nih guys Lah gue malah dideketin istri gue Gara-gara gue suka mainan action figure sendirian di cafe Itu temen gue ya guys Terus ada juga komentar-komentar yang kayak gini guys Kok ada ya orang nyantai di cafe bawa track Tamiya emang buat apaan? Buat balapan kali ya? Ada lagi yang komentar gini Kok ada ya orang nyantai di cafe bawa action figure tapi gak dimakan? Terus ada lagi komentar gini Kok ada ya orang nyantai di cafe-cafe Garap airdrop emang buat apaan? Terus ada lagi Kok ada ya orang nyantai di cafe-cafe Gak bawa action figure? Biar apa emang? Malah dibalik ya kan gitu Jadi banyak guys komentar-komentar yang masuk Ini salah satunya lagi ya Kok ada ya orang nyantai-nyantai di cafe Bawa istri orang emang buat apaan? Nah kalau itu baru salah ya guys ya Jangan ya Terus ada lagi nih guys Kok ada ya orang nyantai-nyantai di cafe Gak bawa duit? Biar apa emang? Nah itu pasti ada tuh temen-temen lo yang ikutan nongkrong-nongkrong Terus gak bawa duit ya Bayarin beli ya Ntar gak dibayar Ya kan ada-ada aja gitu kan Nah justru dengan adanya kasus-kasus ini ya guys Dengan adanya kasus yang ini Jawaban-jawaban atau meme yang ada itu Justru malah lebih lucu dari kasusnya itu sendiri guys Jadi kalau gue Gue setuju sama salah satu komentar yang masuk Komennya banyak banget guys Gue gak mau bacain semua males Ada satu komen yang masuk nih Kayak gini guys B aja sih gak usah kebakaran juga Kalau emang ketrigger Tunjukkan dengan cara dewasa Gak perlu amperame-ame gini Diem juga bakalan berlalu Nah ini gue setuju banget dengan komentar yang ini Karena menurut gue Ya terbukti dengan jawabannya dia adalah Dia hanya sekedar bertanya doang guys Tanpa bermaksud menyinggung perasaan komunitas Atau perasaan kolektor manapun juga Jadi menurut gue ini Hanya viral-viral sesaat Yang juga gak pantas dibully gila-gilaan Tapi then again Meme yang dihasilkan dari kasus ini Lucu-lucu semua Mantep-mantep semua Dan kita move on aja guys Gak usah terlalu lama di kasus ini Gitu aja ya guys ya Jadi Santui sih menurut gue Gue menanggapi kasus ini Gue pribadi menanggapi kasus ini Sebagai Intermeso di hari-hari yang standar Intermeso di Jakarta yang penuh dengan polusi Jadi gak terlalu diambil pusing Gak usah dibawa Pusing Gak usah dibawa ribet Gak usah dibawa penat Santuin aja ini hal-hal kayak gini Biasa gitu kan Kan juga temen-temen gue juga nanya gitu kan Kalau ke Isekai Orang-orang pada bawa mainan gak apa? Nah justru kalau ke Isekai Kagak bawa mainan Itu aneh guys Anak-anak yang ke Isekai itu Rata-rata Pasti Bawa sesuatu Ya kalau gak bawa-bawa sesuatu Senggangganya dia udah tau Knowledge-nya dia udah tau Film-nya dia udah tau Dan dia pasti ketemunya temen-temen yang Sepemikiran dan sefrekuensi gitu Nah Isekai sendiri ada gak sih tamu-tamu yang Bukan anak-anak wibu atau otaku? Ada juga Tapi perbandingannya Lebih banyak yang otaku dan wibu ya Mat ya? Banyak Iya Jadi paling gitu aja dulu guys Michael Chu Raja terakhir dari Isekai Menanggapi Salah satu kasus viral Di minggu ini guys Kayak lagi Sorry telat Dan ini adalah Cuman tanggapan gue aja ya guys Gak usah tersinggung Gak usah pusing Santuy-santuy aja kayak gitu-gituan Ma Jangan lupa di-follow semua social media kita ya Peace out